Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Benis. Kita kali ini membahas tentang saham Unilever. Jadi saham ini sudah sukses membuat orang jadi lebih miskin 50% lebih. Hanya dalam waktu 5 tahun saja. Jadi begitu banyak orang kalau lo punya duit 1 miliar, taruh saham di Unilever, nunggu 5 tahun yang terjadi, 1 miliar lo berubah jadi 500 juta. Jadi bayangkan ini adalah sebuah saham yang membuat lo makin lama pegang, makin lama makin miskin dengan cara yang lambat. Jadi kalau lo yang suka followers Benik, kalau lo udah follow gue dari sejak 5 tahun lalu, gue udah bilang salah satu saham sampah, salah satu saham kategori dari 16 jenis saham, namanya adalah saham Death Star. Orang rame-rame pom-pom, tapi dia diciptakan khusus dan spesifik untuk kemudian jadi jatuh dan semakin jatuh. Hari ini dia baru saja AARB ya. Katanya sudah 2 hari berturut-turut AARB auto reject. Bahwa gue sih nggak terlalu penting juga ikutin saham-saham begitu. Dan pergerakan harian gue juga nggak terlalu lihat. Tapi kemudian, kenapa akhirnya gue terpaksa harus masuk ke studio buat rekaman kita di hari ini? Karena gue lihat ada disinformasi di luar sana, apalagi di grup-grup, di berita, media. Itu mereka membuat alasan-alasan yang sangat konyol dan sangat kocak. Jadi lu lihat di layar depan lu, bisnis.com membahas saham Unilever mentok batas auto reject bawah. Turun 6,92 persen, jadi 4 ribu sekian. Jadi, nah ini gue agak-agak aneh. Kenapa? Terus kemudian alasannya, gue baca reasoning-nya, pada nggak nyambung semua gitu. Mereka pada bilang, kok bisa ya, bisnis.com, saham Unilever mentok batas AARB turun 6,92 persen, jadi 4.900. Padahal pendapatan dan laba bersih Unilever naik sekitar 5 persen per September 2022. Nah ini orang-orang yang tidak nyambung dengan dunia nyata. Apalagi ketika dicek, gue banyak baca di berita-berita tulisan, kenapa dia jatuh? Oh iya, ini pasti terkoreksi nih. Pasti jatuh. Kenapa? Karena secara teknikal, candlestick membentuk long white body. Long white body apa itu? Dengan stokastik membentuk golden cross. Apa lagi nih? Stokastik membentuk golden cross. Serta MACD pada tren akumulasi. Mengindikasikan potensi penguatan. Aduh, ini gue bingung. Udah dia bikin golden cross, stokastik, terus MACD. Jadi MACD dibawa-bawa. Saham Unilever jatuh karena MACD. Apa? Hubungannya MACD. McDonald sama ini. Kenapa nggak KFC? Kenapa Ngedi doang? Ini istilah-istilah konyol. Aliran-aliran judi alias trader yang ketika diminta menjelaskan sama media bisnis, gue bingung. Ngaku-ngaku media bisnis, media investasi, tapi ketika ditanya kenapa saham Unilever turun, jawabannya karena candlestick membentuk pola long white body, stokastik, golden cross, MACD, Pizza Hut, KFC. Konyol. Jadi, karena banyak berita-berita konyol di luar sana yang nggak nyambung, terpaksa kita membuat video hari ini supaya orang-orang jadi nyambung untuk menjelaskan kenapa Unilever ini saham yang menurut saya tidak bagus. Bukan perusahaannya ya, tapi sahamnya tidak bagus. Oke, alasan pertama adalah kamu pernah denger nggak yang namanya merek tampo dove? Pernah denger nggak sih teman-teman? Mungkin senang suka ya, yang warnanya agak-agak biru-biru gitu ya. Terus kalau ada orang yang suka kerja di salam mungkin pernah denger yang namanya Nexus, pernah denger yang namanya Tresome, pernah denger yang namanya Bad Hat, warna-warna kuning gitu. Jadi kayak di layar kamu lihat nih produk-produknya ada Dove, ada Nexus, dan segala macam. Ini berhubungan dengan rambut. Ini semua buat teman-teman yang masih penasaran kenapa harga Unilever jatuh. Ini baru saja ditarik oleh Unilever Amerika Serikat. Kenapa? Karena produk ini terbukti mengandung benzena. Benzena ini bukan sebuah zat yang sebaiknya ada di dalam produk yang berhubungan dengan kosmetik atau kecantikan. Kenapa? Karena yang namanya produk-produk yang berhubungan dengan kosmetik itu akan bersentuhan dengan kulit kamu, akan diserap oleh tubuh kamu, sehingga kalau di dalamnya ada racun, ya lu ikut keracunan. Logis. Nah, merek-merek di hadapan kamu ada Dove, Nexus, Trisome, dan lain sebagainya. Ini adalah merek produk punya si Unilever. Produk ini ditarik di Amerika. Kenapa? Karena mengandung benzena. Nanti kita bahas kenapa benzena ini berbahaya. Dan kenapa sebaiknya kamu kalau di rumah mulai langsung cek di dapur, di belakang kamu, eh di dapur, di kamar mandi kamu, ada nggak kamu memakai produk-produk berbahaya seperti ini. Jadi, teman-teman buat yang belum tahu dan belum namanya orang masuk di bursa saham, gue suka lihat orang beli saham atau jual saham, dia nggak tahu alasannya kenapa. Ini gue mau kasih tahu kenapa Unilever jatuh. Bukan karena Candlestick, McD, KFC, Pizza Hut, and Burger King. Bukan. Itu orang-orang konyol yang percaya Candlestick. Kita ngomong bisnis. Jadi Unilever itu jatuh karena mengandung bahan beracun di dalam sampu produk kecantikannya. Jadi sebetulnya ada 19 merek atau produk underbrand Unilever ini yang ditarik dari pasaran karena mengandung benzena. Nah, buat yang belum tahu benzena itu bisa membuat kamu kena kanker. Minimal kanker kulit. Tapi rata-rata kena kanker darah atau orang suka bilang leukemia. Nah, ini produk-produk yang berbahaya kalau kamu pakai sebaiknya segera kamu singkirkan buang ke tempat sampah. Lalu pertanyaannya adalah apakah produk-produk ini berbahaya atau ada di Indonesia. Sebelum kita masuk ke sana kita harus cek dulu dari sumbernya ya. Jadi ada 19 merek shampoo produk kecantikan dari Unilever yang ditarik di Amerika Serikat. Ada 19. Nih, kamu dilihat di depan layar kamu dan kamu harus share video ini ke teman-teman kamu yang bergerak di industri salon, potong rambut atau teman-teman perempuan atau istri kamu atau pacar kamu. Jangan sampai mereka beli dan pakai produk-produk seperti ini. Jadi produknya ada Dove Dry Shampoo Volume and Fullness Dove Dry Shampoo Fresh Coconut Fresh and Floral Ultra Clean Invisible Detox and Purify Clarifying Care Coal Go Active and Clarifying Charcoal udah deh. Itu drop semua. Lalu ada Nexus Nexus Dry Shampoo Refreshing Mist Nexus Energy Form Shampoo Dry Shampoo Dry Shampoo Hair Refresher and Professional Dry Shampoo Refresh and Revive Jadi kalau ini lever ini kalau ngasih merek panjangnya naujubila ya. Lalu ada Trisum Trisum Dry Shampoo Volumizing Trisum Dry Shampoo Fresh and Clean Trisum Pro Pure Dry Shampoo Bedhead of Beehive Dry Shampoo Bedhead of Beehive Volumizing Dry Shampoo Bedhead Dirty Secret Dry Shampoo Bedhead Rockaholic Dirty Secret Dry Shampoo Ini kayaknya yang kasih nama orang Thailand panjangnya panjang kali rebar gue punya temen dari kalian namanya Napartrajan Ratnam Napartak Acapanpong Istanatsyang Cakrarawanasya Istan Istanaispong Istanampong total ada 32 kata lah namanya dia terus dia bilang nama gue kepanjangan ya Bang itu bukan kepanjangan lagi itu di luar logika dan akal sehat seperti orang-orang bercah candlestick oke nama lo disingkat aja apa Napart Pancapong agak aneh Pancapong disingkat aja lagi apa Pla oke Pla itu artinya fish atau ikan dalam bahasa Thailand jadi ini semua merek di depan panjang kali lebar namanya juga aneh-aneh nah yang paling penting adalah ada gak produk itu di Indonesia kalau ada kamu harus segera sekingkirkan tapi kita pakai dulu versi dari yang ada di layar kaca versi business.com menurut BPOM produk sampo kering Unilever yang ditarik di Amerika Serikat tidak terdaftar di Indonesia oh la 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 menurut BPOM jadi artinya kita aman-aman saja di Indonesia ini ya oke baiklah itu kan versi mereka kalau lo di channel Benix kita punya aliran yang namanya Meki Investing orang boleh bilang ngomong apa aja IUL FC McD Pizza Hut Candlestick Golden Cross Golden Silver Golden Perunggu dan lain sebagainya tapi kita harus cek Meki Investing yang paling penting investigasi dan ini yang akan kita bahas di Surabaya nanti jadi gue mau kasih lihat gimana cara metode paling simpel dan semoga lo cukup tau nanti kenapa Unilever sahamnya jatuh dan nyungsep jadi menurut BPOM produk sampo kering Unilever yang ditarik di Amerika Serikat tidak terdaftar di Indonesia ini kata siapa ini kata BPOM oke itu kata dia tapi kalau kata Benix BPOM tidak betul kenapa dan teman-teman harus hati-hati disini sekarang jaman keterbukaan informasi kamu udah bisa cek di ruang publik apa betul barangnya tidak ada di yang namanya Indonesia nah teman-teman sayang sekali ternyata betul kata BPOM produk sampo kering Unilever yang ditarik di Amerika Serikat tidak terdaftar di Indonesia betul akhirnya saya pergi ke website BPOM Filipina untung ada Filipina ini saya suka dengan Filipina di Filipina itu sudah canggih teman-teman jadi teman-teman coba masuk ke website BPOM Filipina ini hari Senin 31 Oktober 2022 1903 nama website-nya apa cek bpom.go.id eh kamu gak liat layarnya ini layarnya oke jadi kamu bisa masuk ke website cek bpom.pom.go.id badan pengawas obat dan makanan Filipina jadi ini dari Filipina Senin 31 Oktober 2022 karena kalau menurut versi BPOM Indonesia kamu bisa lihat ini di bisnis.com BPOM produk sampo kering Unilever yang ditarik di Amerika tidak terdaftar di Indonesia oke menurut BPOM Indonesia makanya kita pergi ke BPOM Filipina kita investigasi secara langsung terima kasih teknologi oke ya di Filipina jadi kita lihat tadi ada namanya ini di layar kamu kamu udah bisa lihat ada 3SAM ada Bad Hat ada Suave Nexus Dorf Dry segala macam kita testing 3SAM 3SAM ini gue kasih tau caranya pakai produk BPM biar lo gak kena tipu sama bandar-bandar gak jelas jadi apa tadi ya gue lupa 3SAM oh lala ternyata ketika lo mencet 3SAM muncul banyak banget Unilever Indonesia Unilever Indonesia Unilever Indonesia dan lain sebagainya oke ini cukup oke ternyata 3SAM ada banyak 3SAM yang mana yang berbahaya bagi makhluk hidup di muka bumi Indonesia ini ternyata 3SAM yang berhubungan kalau menurut disini ini cuma 3 jadi daripada kita cek dove ini panjang kali lebar ini 3SAM cuma 3 namanya juga 3SAM 3 ya ada 3SAM dry shampoo volumizing dry shampoo fresh and clean 3SAM pro pure pro pure dry shampoo oke kita coba dry shampoo fresh jangan merek kita pencet nama produk dry shampoo fresh nggak bisa nggak bisa ya jadi ternyata betul tidak ada di Indonesia menurut BPOM Filipina jadi itu salah satu hal yang membuat kita merasa bersyukur bahwa ternyata di Indonesia produknya aman tidak ada di Indonesia oh jangan senang dulu ya teman-teman itu karena BPOM Filipina itu fitur searchnya itu jelek naujubila gitu ya jadi betul-betul ya jauh lah kalau lu bandingi dengan searching google bebek goreng nanti keluar bebek goreng Makassar bebek goreng Jayapura bebek goreng Sumarang Sumedang tapi kalau di BPOM Filipina betul-betul presisi lalu pencet namanya akibatnya ya agak susah juga tapi syukurnya teman-teman kita sudah dapat bocoran kita ada data data mengenai bagaimana kita harus melakukan searching produk yang berhubungan dengan BPOM ini jadi kita kembali lagi ke website-nya dong di website-nya tadi kita isi berdasarkan nomor merek jadi kita sudah lihat oke mereknya Trisam terlalu banyak sekarang kita cari berdasarkan nomor registrasi ini gue sampai apal khusus buat kamu di rumah yang males banget namanya adalah NE jadi NE 5122 1 0-nya 5 kali 2, 2, 3, 4, 5, 8 enter apa yang terjadi teman-teman disini kamu bisa lihat oke Trisam volume clean and dry shampoo volume clean and dry shampoo kalau kita balik lagi Trisam volumizing dry shampoo jadi ini produk yang nomor 13 ini ini produk terlarang dicabut oleh Unilever di Amerika Serikat oke oke itu doang tidak kawan-kawan ternyata di BPOM Filipina ada lagi produk dari Trisam ini yang termasuk dalam 19 jenis produk berbahaya mengandung kanker Trisamnya masih sama sih depannya lu cukup ganti belakangnya 8 ganti jadi 7 lu enter apa yang terjadi ada Trisam press clean dry shampoo press clean dry shampoo Trisam fresh and clean dry shampoo nomor 14 jadi kalau ada yang bilang bahwa produk-produk ini Unilever tarik 19 merek shampoo pemicu kanker kalau menurut BPOM babybusiness.com itu barang tidak terdaftar di Indonesia itu betul teman-teman jadi setelah kita investigasi itu betul tidak terdaftar di Indonesia adanya di BPOM Filipina kamu bisa cek langsung di website berikut ini gitu ya jadi kamu pencet ini cek produk BPOM masukin nomornya ternyata faktanya setelah kita masukin nomor registrasinya muncul produk-produk itu ternyata dia tidak terdaftar di Indonesia tapi terdaftar di Filipina nah video ini dibikin untuk mengedukasi kamu bukan untuk menakut-nakuti kamu bahwa apa dari 19 produk itu ternyata tidak semuanya itu cuma di Amerika doang ada di Indonesia ah masa sih gitu kan harus lo harus jadi orang yang skeptis gitu ya dan kritis ah masa sih ya betul teman-teman betul jadi ternyata dua ada terdaftar di Indonesia produknya Trisam apakah itu cuma itu doang yang perlu kita ketahui tidak tidak sekali lagi kalau ada yang bilang produk Trisam tidak ada di Indonesia sekarang kan zaman canggih ya jadi kalau BPOM bilang Trisam tuh udah ada tuh dry shampoo fresh and clean gue bikin ini buru-buru nih masih ada lagi meeting nanti jam 9 malam ini demi kalian nih supaya gak kejebak masa penilaver turun karena Golden Cross Magdik KFC Burger King membentuk pola tertentu itu blow on namanya teracat Trisam Trisam gue ini gak habis ngakak gue kalau ngobrol sama teman-teman dia bilang gak Ben itu produknya gak ada di Indonesia aduh inilah susah kalau ngomong-ngomong orang-orang di ISK ah lu liat aja lah disini ada eBay ya gak usah liat yang luar negeri ada Tokopedia ada Shopee ada Shopee ada Tokopedia dan lain sebagainya jadi teman-teman hati-hati ya memang kalau menurut media di Indonesia 19 produk terus orang bilang lu harus tenang jangan khawatir dia tidak ada di Indonesia ya gimana ya kita orang investor kan dunia nyata kita bukan dunia lilin-lilin kayak pahala pengajar pabing ngepet penjudi tidak ada logika gitu ya jadi pakai yang kakal aja terus satu hal lagi yang gue pengen bahas adalah berhubungan dengan Unilever ini dan ini penting untuk gue sharing adalah ini sekali lagi bukan aku nakutin ya kemarin itu kalau lu kembali ke 5 tahun lalu gue suka bilang bahwa cuma orang tolol yang beli saham AMSP Sampurna atau Unilever terbuktikan toh orang-orang tambah miskin 50% lebih ya oke lu mau beli sekarang oke tapi gue cuma mau kasih tau faktanya aja lah berdasarkan realita yang di lapangan gitu apalagi kalau lu lihat Unilever sudah ARB berturut-turut dan orang masih aja dengan konyolnya bilang karena candlestick oh my god lucu banget cuma di Indonesia nih lu lucon begini oke lalu yang kedua yang gue mau bahas sama kamu yaitu terkait dengan Unilever dan ini gue mau kasih tau ya waktu kita tinggal 2 menit lagi ada 2 alasan utama yang gue sebenarnya mau bilang kalau tadi yang bilang mereka orang-orang itu yang pintar-pintar itu bingung kenapa ya harga sahamnya turun terus ya Unilever ARB ya padahal mereka profitnya bertambah ya di quarter ini ya kenapa ya oh ini karena candlestick oh ini karena pola golden cross golden triangle golden square dan lain sebagainya nah kita mau bahas yang dunia nyata ya dunia bisnis dunia hayalan kasih ke trader aja ada 2 alasan guys dan ini gue mau bilang sama lu pertama tadi soal ada benzena nah benzena ini jangan dianggap remeh-temeh sama kamu kenapa? karena benzena ini walaupun kadarnya kecil tapi dia punya daya rusak yang luar biasa pertama apa? dia bisa mengancam kesehatan kamu karena dia bisa mengganggu produktivitas sel darah putih kamu sel darah putih kamu bisa jadi tambah rendah itu sel darah putih itu penting buat melawan infeksi ya jadi ketika sel darah putih kamu tambah sedikit imunitas tubuh kamu semakin sedikit di era covid seperti ini sangat berbahaya sekali yang kedua dia mengganggu organ reproduksi jadi gue banyak ketemu kasus sekitar 3 atau 4 tahun lagi dulu ada daerahnya di Kalimantan orang pake produk kosmetik gak jelas gitu ya semerik besar sih cuman apa yang terjadi adalah ibu-ibu di daerah itu mandul itu udah banyak kejadian jadi benzena ini bisa membuat kerusakan pada ovarium ovarium itu adalah yang berhubungan dengan alat reproduksi wanita jadi nanti kamu bisa ketahuan kalau mensnya gak beratur mensnya suka datang dan pergi tidak sesuai jadwal buat teman-teman yang perempuan di luar sana harus hati-hati mungkin kamu harus ganti merek shampoo kamu atau sabun kecantikan kamu hati-hati karena kemungkinan mengandung benzena dan ini bukan hoax kita ngomong yang real itu khusus untuk teman-teman yang masih masih remaja atau ibu-ibu rumah tangga tapi khusus untuk ibu hamil kenapa benzena ini berbahaya karena dia bisa merusak janin jadi jangan sampai kamu nanti punya anak mengalami disabilitas hanya karena kamu pake produk-produk tidak jelas dan mengandung zat karsinogenik atau alias bisa menyebabkan kanker seperti benzena yang kemudian sangat saya salut dengan Unilever di Amerika dia berani ambil keputusan untuk tarik produk itu dari market lalu yang ketiga dan ini berbahaya ya dia bisa merusak sum-sum tulang kamu sum-sum tulang itu kalau buat teman-teman yang kurang update dengan dunia biologi itu bisa mempengaruhi yang namanya produksi trombosit darah jadi dia bisa bikin kamu anemia jadi benzena ini bisa mempengaruhi produksi sel darah merah yang keempat dan ini yang sangat berbahaya adalah kanker jadi zat benzena ini bisa menyebabkan kanker utamanya kanker darah sama kanker leukemia jadi buat teman-teman tolong di luar sana khususnya teman-teman yang di daerah mungkin tidak update dengan perkembangan yang terjadi di Jakarta bahwa Unilever turun harganya bukan karena candlestick dan lilin-lilin tidak jelas tapi karena Unilever ternyata di luar sana di Amerika Serikat ditemukan produknya mengandung benzena dan itu berbahaya bagi tubuh mereknya tadi ada ada 19 jenis kalau kata BPOM produknya tidak terdaftar di Indonesia tidak beredar di Indonesia oke lah gitu lah tapi kita kita cek dunia nyata ternyata dunia nyata jadi buat teman-teman di BPOM Filipina saya harap kamu lebih update lagi coba cek Tokopedia atau Shopee di Filipina gitu ya jangan-jangan ternyata barangnya ada di beredar di masyarakat ya oke lalu yang kedua yang kita mau sampaikan jadi ada dua alasan kenapa kemudian gue harus bikin ini karena salah satu agenda bandar itu kan ya tahu sama tahu lah mereka pengen bikin investor itu tambah miskin dan semakin miskin mereka tidak punya cita-cita bikin kamu tambah kaya jadi agenda kedua dan ini ketika kemudian gue ditanya sama teman gue yang aliran halusinasi itu ketika gue tanya ARB ditanya Unilever gimana nasibnya gue bilang gue gak enggak tujuh kalau dibilang Unilever bakal naik karena terjadi pola akumulasi pola apalah segala macem enggak alasannya simple alasan yang kedua dan ini sangat fatal alasan yang kedua apa sekarang baru tahun 2021 2022 oke tahu gak sih teman-teman dalam dua tahun terakhir gitu ya itu udah begitu banyak direksi direktur di Unilever itu yang cabut cabutnya bukan cabut singkong tapi dia keluar dari perusahaan itu ya kalau ngakunya sih mengundurkan diri karena alasan pribadi mungkin ada yang mau kursus masak atau mungkin ada gendong cucu jadi alasannya semua alasan pribadi tapi apapun itu di sebuah perusahaan sebesar Unilever pergantian direksi secara mendadak dalam jumlah yang masif sudah pasti merusak struktur kepemimpinan itu pertama yang kedua ketika struktur kepemimpinan rusak bisa dianggap bawahannya manajer-manajer di bawahnya juga terjadi turbulensi artinya orang udah mulai jantungan apalagi di tahun depan tahun 2023 Indonesia punya tantangan gitu ya saya sih cukup pesimis perusahaan seperti Unilever bisa memperbaiki kinerjanya apalagi ketika posisi leadership mereka direktur mereka gonta ganti semudah kita ganti kos kaki jadi ini cukup mengejutkan buat saya perusahaan sebesar ini ternyata ganti-ganti direksinya kayak ganti kos kaki gitu ya gampang banget cepet banget gak jelas jadi di bulan Januari 2021 kita mulai saja 2021 bulan Januari itu sudah ada dua direktur mengundurkan diri yang pertama Bapak Johanan Sen lalu yang kedua Ibu Sri Widowati ini kemudian dilanjutkan dengan begitu banyak direksi yang cabut sampai di tahun 2022 ini cabut lagi Heman Daksi Komisaris Utama bulan Juli lalu ada lagi Direktur Unilever Rizky Raksanugraha 31 Juli 2022 lalu yang fresh from the oven hari ini detik ini yang namanya Rizky Damayanti 31 Oktober 2022 juga Rizky alias cabut sebagai Direktur Unilever jadi di tahun ini aja udah ada Direktur Rizky cabut Direktur Rizky Damayanti cabut ibu-ibu Komisaris Utama Heman Baksi cabut lalu tahun lalu Presiden Komisaris Saris juga cabut lalu Direktur Johanan cabut Direktur Sri Widowati cabut jadi ini semua cabut cabut jadi ternyata Gonta Ganti Direksi di perusahaan sebesar Unilever itu semudah cabut singkong cepet banget padahal yang namanya posisi leadership itu sangat penting dan kita perlu kepemimpinan yang solid jadi ketika kemudian kita lihat terjadi hal-hal seperti ini kemungkinan besar ada ketidak puasan mungkin secara internal atau secara struktural artinya holding yang ada di Belanda sana mungkin tidak happy dengan kinerja Unilever di Indonesia padahal mereka keberhasilannya cukup luar biasa menurut saya tidak banyak perusahaan di Indonesia ini yang sukses menurunkan menjatuhkan harga sahamnya 50% menjadi lebih miskin tidak banyak bank BCA itu susah banget yang ada tiap tahun naik terus 20% ini kan kelasnya BCA sangat-sangat lucid kayak Unilever jadi Unilever ini bisa melakukan hal yang tidak terduga dan ini sangat sulit menurut saya membuat investor semakin miskin dan tambah miskin itu hal yang sangat-sangat sulit tapi ternyata prestasi seperti itu tidak dianggap sebagai sebuah hal yang membanggakan padahal itu hal yang luar biasa karena terjadi hal-hal luar biasa seperti ini itu yang membuat saya sekali lagi belum tertarik untuk investasi di Unilever kenapa? karena selain harganya yang mahal yang kedua menurut saya agak aneh kenapa direaksinya gonta-ganti gonta-ganti kayak ganti kos kaki gampang banget lalu yang ketiga karena kemudian ada terjadi penarikan produknya secara besar-besaran di Amerika Serikat karena diduga mengandung benzena alias zat yang bisa menyebabkan kanker dalam produk kecantikan mereka yang namanya shampoo oke memang itu gak masuk ke semua shampoo akhirnya ada juga yang bilang gak ada di Indonesia kok produknya ngapain takut oke ya teman-teman ini yang gue bilang gini bahwa dunia investasi itu dunia nyata seolah-olah gini ya dan ini fakta makin kesini dunia ini semakin flat semakin datar bumi itu flat jadi kalau kamu bilang oh terjadi perang di Rusia santai aja bro gak bakal kenapa-napa Indonesia itu salah besar my friend ada hubungannya walaupun perangnya ada jauh disana 14 jam terbang dari Jakarta ada hubungannya apa yang terjadi di luar sana ada hubungannya harga dolar dolar kok terus-terus menguat naik terus orang-orang di Indonesia aliran investor yang aneh-aneh itu oh jangan khawatir itu gak ada hubungannya itu makroekonomi cuma forex itu gak ada hubungan kata siapa bro ya ada hubungannya lalu yang sekarang yang fresh pernah di iPhone ini lever di Amerika tarik produknya 19 produk menggandung benzena penyebab kanker oh don't worry bro itu kan di Amerika di Indonesia gak kenapa-kenapa kata siapa kenapa gini loh memang kayaknya kesannya gampang banget Amerika jauh di luar sana gitu ya yang harus kita cek adalah realitanya produk yang dijual ini berhubungan dengan kosmetika berhubungan dengan kecantikan realitanya orang pakai barang itu pengen jadi tambah cantik orang pakai itu dengan harapan dia bisa mempercantik dirinya atau membuat dirinya tambah kelihatan lebih sehat dan menarik tidak peduli produk itu kerusakan sejelek apapun tetapi ini berhubungan dengan kecantikan kamu dengan kulit kamu dengan penampilan kamu itu pasti akan berdampak kepada merek-merek lain di bawahnya contoh yang paling mudah misalkan gini tiba-tiba mendadak mobil yang namanya Toyota Fortuner kalau saya sebut merek ya ntar gue disemprot tiba-tiba merek yang ada di Indonesia aja deh semuanya ada di Indonesia misalkan tiba-tiba kalau lo lihat ada semua merek ada di Indonesia yang gak ada di Indonesia ini misalkan Irvin's Salted Egg Potato Chip Irvin's itu rasanya macam-macam ada yang rumput laut ada yang rasa kimchi ada yang rasa salted egg ada yang barbecue tapi let's say begini ini Irvin's produk dari Singapura let's say Irvin's yang salted egg ini ternyata ketemu ada racunnya ternyata orang makan itu kena kanker terus orang bilang don't worry itu kan Irvin's yang salted egg kalau lo makan Irvin's yang barbecue atau rumput laut aman-aman aja gitu loh nah lo harus mikir gitu ya kayaknya gak ada orang yang sekonyol itu memang produknya dari Singapura memang yang ternyata terkontaminasi misalkan tolong jangan marah Irvin's yang salted egg apa artinya kemudian orang jadi tambah pede untuk mengkonsumsi Irvin's rasa barbecue saya yakin sih orang jadi takut juga mengkonsumsi Irvin's yang rasa barbecue sama seperti misalkan kamu makan taro taro rasa rumput laut tiba-tiba sekarang ada taro rasa barbecue atau ada lagi taro rasa keju misalkan ya tiba-tiba taro yang rasa keju terbukti ini contoh ya sekali lagi jangan marah terbukti ternyata menyebabkan orang sakit jantung otokolesterol tinggi mendadak orang-orang mati serentak gue rasa ya kalau manusia normal itu langsung berhenti dia makan taro karena dia akan berasumsi ini namanya mengasosiasikan sebuah brand walaupun yang keracunan orang yang makan taro rasa keju doang orang pasti jadi akan takut makan taro rasa rumput laut orang pasti juga takut makan taro rasa barbecue gitu jadi walaupun kejadiannya cuma ditaro rasa keju nah ini contoh buat sama juga di produk sampo itu memang sampo dove ada banyak jenisnya tadi kamu lihat sampo terisam ada banyak jenisnya tapi cukup satu produk aja kan gak jegar gitu ya bukan artinya orang jadi tambah semangat buat beli produk yang lain enggak di era sekarang di era dimana semua saling terkoneksi semua saling berhubungan yang ada orang malah tambah takut jadi ini salah satu menurut saya pemberat dan saya tidak setuju dengan teman-teman di luar sana yang ngomberol menurut gue gak jelas gitu ya beli salam unilever bisa naik ke 10 ribu sekali lagi gila itu ada batasnya gitu ya jadi jangan keterlaluan juga kalau mau bikin prediksi-prediksi yang di luar akal sehat gitu ya jadi sekali lagi buat teman-teman ini kita keluarkan kita bikin baru namanya market update fresh from the oven untuk meng-counter berita-berita yang di luar sana yang menurut Benix itu sangat tidak relevan sangat tidak nyambung dan menurut gue itu cuma agenda-agenda bandar enggak kita disini membuat kekuatan penyimbang buat kamu mengambil keputusan dalam investasi kamu tolong tolong jangan terjebak dengan orang-orang yang bilang lagi ada trend akumulasi lagi ada trend kebulan lagi ada golden macros mcd kfc burger king bahwa harga saham unilever akan naik tidak kawan hati-hati kamu dengan permainan bandar buat saya dua alasan ini juga sudah menjadi cukup buat saya kalau seandainya saya disuruh beli saham unilever sebaiknya beli atau enggak saya sekali lagi bilang tidak lebih baik kita katakan tidak kepada saham sejenis ini bukan karena perusahaannya jelek tolong jangan salah-sangka tetapi karena memang menurut saya pertama tadi harganya memang sudah kemahalan kok yang kedua produknya lagi bermasalah di Amerika sana dan jangan berpikir oh masanya cuma di Amerika di Indonesia enggak bermasalah enggak orang pasti takut kalau enggak percaya lihat teman-teman di Indonesia sekali dia lihat berita oh ada mobil BMW misalkan ya mobil BMW ada ditarik di Amerika atau di Jerman serinya apa seri 530 atau Mercy Mercy nya berapa Mercy E300 pasti teman-teman di Indonesia juga tanya dan pasti akan ketakutan dan pasti sih rata-rata dealer-dealer mobil yang masuk akal mereka juga akan melakukan recall yang sama mereka akan tarik produk itu dari peredaran jadi customer Indonesia itu udah mulai pinter the world is flat tolong jangan ditipu-tipu gitu ya kayak kemarin itu makanya sekarang saya cukup salut dengan konsumen di Indonesia yang udah mulai yang ngerti mereka punya hak sebagai konsumen ketika mereka lihat ada produk di recall di Amerika sana mereka langsung ramai-ramai bikin grup komunitas mobil mereka ada minta sama dealer eh lu tanggung jawab dong recall dong perbaikin dong remnya perbaikin dong sistem gardannya dan lain sebagainya jadi itu contoh aja oke teman-teman semoga bermanfaat update kita buat Unilever sekali lagi semoga ini bisa menambah kazana informasi kalian yang khusus yang baru investasi di bursa efek sudah cukup banyak orang jadi mangsa bandar ya 5 tahun lalu banyak banget karena sikat tuh beli saham-saham kayak sempurna Unilever begitu semoga kamu jangan terjebak oke semoga cukup jelas semoga membantu semoga bermanfaat salam sehat salam cuan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati